Intro Halo, selamat pagi semuanya, jumpa lagi bareng saya, Dr. Kerti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai materi kuliah di bidang psikiatri, mengenai gangguan psikotik akut, dan sementara lainnya. Kita jumpa terus. Intro Jadi ini sebelum kita bahas lebih lanjut, bagaimana algoritma dengan pasien dengan gangguan psikotik. Jadi gangguan psikotik itu khas dijalanya, itu ada waham, halusinasi, bicara kaca, atau perilaku kacau. Kita pikirkan apakah ini akibat efek fisiologis langsung kondisi medis umum? Jika iya, maka kondisi itu adalah suatu gangguan psikotik akibat kondisi medis umum. Jika tidak, kita pikirkan apakah ini efek langsung fisiologis dari suatu start? Jika iya, jabatannya adalah gangguan psikotik akibat start. Namun jika tidak, kita pikirkan lagi apakah ada gejala fase aktif disofrenia sedikitnya satu bulan? Jika iya, kita tertimbangkan lihat apakah di sini ada suatu depresi minor atau episode manik bersamaan gejala fase aktif. Jika iya, apakah total durasi episode mood dan relatif singkat dibandingkan dengan gejala aktif? Jika tidak, terdapat halusinasi dan waham sedikitnya dua minggu tanpa gangguan mood. Kalau iya, itu jadinya sisu afektif. Jadi sisu afektif antara gejala syofrenia dan gejala afektif, baik manik atau depresif, itu sama-sama nonjol. Namun jika tidak, gangguan mood dengan gejala psikotik. Jadi, dominan gangguan moodnya dan psikotiknya aninya bersifat brief atau singkat. Di mana mood dan gejala psikotiknya ini biasanya adalah selaras. Kalau moodnya dia pasien merasa depresi, maka gejala psikotiknya adalah berupa waham bersalah atau waham nihilistik. Lanjut lagi ke atas ini, apabila depresi mayor atau itu seru bersamaan gejala fase aktif, apakah durasinya sedikitnya 6 bulan? Jika iya, pasti sisu afektifnya. Namun jika tidak, menurutnya mengacu pada DSM-5 ya. Jadi, dia sisu afektif. Jadi, kalau pada DSM-5, itu dikatakan sisu afrennya kalau sudah 6 bulan. Sedangkan WPDG-G3 dikatakan kalau 1 bulan. Jadi, kalau misalkan mengacu pada DSM-5, gejala pasien 1 sampai 6 bulan itu masuk dalam gangguan sisu afren mikro. Kemudian kita lihat di sini, apakah wahamnya tidak bizar dan sedikitnya 1 bulan? Jika tidak, itu pikirkan apakah durasinya kurang lebih dari 1 hari namun kurang dari 1 bulan? Jika iya, itu adalah gangguan psikotik akut sementara. Namun jika tidak, maaf, saya bersin. Itu adalah gangguan psikotik yang tidak terklasifikasikan. Balik lagi ke sini, wahamnya tidak bizar, namun ada selama 1 bulan. Kita lihat di sini, apakah ada episode mood yang relatif singkat dibandingkan durasi periode waham? Ataukah ada waham muncul hanya sepanjang episode mood? Jika iya, itu adalah gangguan mood dengan jari psikotik. Namun jika tidak, itu adalah gangguan psikotik yang tidak terklasifikasikan. Balik lagi ke sini, apabila dia itu adalah moodnya singkat dengan dibandingkan durasi periode waham, jika kita ketemukan iya, selain waham, apakah fungsi tidak terganggu secara jelas? Misalnya, berarti gangguan mood dengan jari psikotik, namun jika tidak, adalah gangguan psikotik yang tidak terklasifikasikan. Oke, kita kembali lagi ke sini, jadi di sini kita akan membahas mengenai apa saja, bagaimana sejarah dari psikotik akut, bagaimana epidemiologi dari psikotik akut, bagaimana etiologi dari psikotik akut, bagaimana menegakkan diagnosis dari psikotik akut, dan cara penanganan gangguan psikotik akut, dan sementara lainnya, dan terakhir adalah bagaimana prognosis dari gangguan psikotik akut. Jadi, di sini diagnosisnya yang pertama itu dikenal dengan istilah amensia, itu dipublikasi oleh Theodore Merit, di mana dikatakan gangguan psikotik dengan onset akut, yang ditandai dengan kebingungan, agitasi, halusinasi, dan dilusi yang berubah cepat, dan pemulihan penuh terjadi dalam beberapa minggu atau bulan. Sedangkan istilah kemudian selanjutnya yang dikenalkan oleh Claes K., Leonard K., dan Paris, itu dikatakan psikosis, jadi secara definisi merupakan suatu gangguan psikotik, konsep akut, dengan prognosis yang bagus namun sering berulang, ditandai dengan kebingungan, mood dengan isti pikir tidak sesuai, halusinasi, cemas, saat senang berlebi, dijala eksitasi atau psikomotor, atau kedua keadaan tersebut berubah bergantian dalam waktu yang cepat. Kemudian ada yang mengatakan istilahnya adalah Beauvais de Lirente, itu dikata publikasi oleh Valentin Magnan, Paul Marys, Bygrain, dan Pichet, yang secara definisi dikatakan bahwa gangguan psikotik, okset akut pada seseorang tanpa riwayat gangguan jiwa sebelumnya, dan memiliki prognosis yang baik. Ini ditandai dengan waham, halusinasi, depersonalisasi, dan dearealisasi, bingung, perubahan mood, episode bukan karena organik atau penggunaan sat. Dan kemudian oleh Wimmer A. dan Carl Jesper, itu istilahnya adalah psikogenik atau psikotik reaktif, jadi dikatakan bahwa gangguan psikotik dengan onset akut, itu diikuti oleh stes eksternal. Jadi, diagnosis psikotik psikogenik atau reaktif ini, pada masanya merupakan diagnosis psikiater skandinavia yang populer. Dan ciri penting dari diagnosis psikotik reaktif ini adalah seperti penyebab stres yang traumatis. Jadi, isi psikosisnya itu mencerminkan apa sifat pengalaman trauma yang dialami oleh tasiannya. Kemudian epidemiologi dari psikotik akut itu, kejadian prevalensinya itu tidak diketahui secara pasti, namun dikatakan prevalensinya lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria, jadi 2 banding 1. Dan terbanyak di negara berkembang, ini dikaitkan dengan adanya peristiwa yang penuh tekanan dan budaya dari negara tersebut. Tersering terjadi pada kelas sosial ekonomi menengah. Jadi, mungkin karena adanya suatu teori yang mengatakan bahwa orang yang mengalami psikotik akut mungkin banyak mengalami kekanan, terutama pada golongan sosial ekonomi rendah, atau mungkin nutrisi yang diberikan kepada mereka, dan kelas sosial ekonomi rendah itu kurang. Jadi, perkembangan dari sel-sel otaknya itu tidak berkembang dengan cukup baik. Atau pasien dengan memiliki gangguan kepribadian sebelumnya, misalkan si soika, atau kasih setipal, atau gangguan kepribadian atau syuruh kepribadian yang paranoid. Dan sering ditemukan psikotik akut ini pada imigran. Psikotik akut ini itu terjadi pada usia yang muda, sekitar 20-30 tahun. Dan berkembang di negara yang berkembang itu terjadi lebih cepat. Apa saja sih etiologi dari psikotik akut ini? Penyebab pasti belum diketahui, namun beberapa hipotesis yang ada, atau teori-teori yang ada, misalkan yang pertama adalah teori genetik. Teori genetik mengatakan bahwa pasien psikotik akut ini sering terjadi pada riwayat keluarga dengan gangguan mood, seperti depresi atau gangguan bipolar. Yang kedua, menurut teori psikodinamika, bahwa pasien psikotik akut itu terjadi akibat kemampuan yang buruk sebagai mekanisme pembelaan atau pelarian dari situasi yang menakutkan atau tekanan. Atau memang pasien memiliki kerentanan biologis dengan karakteristiknya adalah di kepribadian ambang, sisoid, sisoipipal, atau paranoid. Beberapa literatur mengatakan juga bahwa ciri kepribadian histrionik atau nasi sistik juga berisiko untuk mengalami psikotik akut. Kondisi lainnya sebagai pencetus, yaitu adalah depresi, postpartum, HIV, AIDS, memaria, sifilis, penyakit Alzheimer, Parkinson, kemudian ada lupus, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, multiposklerosis, atau bahkan tumor otak. Ini diagnosisnya, jadi di sini kita lihat ada perbedaan dari DSM-4, DSM-5, dan PPDGJ. PPDGJ atau ICD-10 ya dalam hal ini. Jadi kalau psikotik akut menurut DSM-4, itu onsetnya kurang dari sama dengan 2 minggu. Dengan terdapat gejala berikut ini, apakah asus-asusilongar, waham, alusinasi, tetap dilakukannya. Disertai dengan tresor yang nyata atau tanpa tresor, di mana ini tidak termasuk pada gangguan mood dengan ciri psikotik, tidak disebabkan oleh gangguan siso-afektif atau siso-fenia, tidak akibat suatu respon budaya atau agama, dan tidak akibat obat, itu satorganik. Sedangkan menurut DSM-5, onsetnya itu antara 1 hari sampai dengan 1 bulan. Jadi ada perbedaan waktu di sini, dan terdapat lebih dari 1 atau sama dengan gejala berikut. Ada waham, alusinasi, bisa tidak nyambut, berlaku aneh, baik dengan stresor ataupun tanpa stresor, dan ada juga dengan onset postpartum, jadi dalam onset 4 minggu setelah kerikan, atau dengan penampilannya katatonik, di mana hal ini bukan disebabkan oleh gangguan mood dengan ciri psikotik, bukan disebabkan oleh siso-afektif atau siso-fenia, bukan akibat respon budaya atau agama, dan bukan akibat obat atau satorganik. Sedangkan menurut ICD-10, itu penegakannya adalah onset dari psikotik akut, itu kurang dari sama dengan 2 minggu, dan gejala ini mengganggu aktivitas kehidupan. Gejalanya bisa berupa sindrom yang khas, polimorfik, artinya berani karagam, dan berubah cepat dalam 1 hari, atau bisa siso-fenia light. Jadi bisa berupa halusinasi waham, periaku tertentu, seperti kegairahan, aktivitas berlebih, datarasi psikomotor, atau justru mungkin menjelat katatonik. Apakah bisa disertai dengan stres akut yang berkaitan? Jadi bisa tidak selalu ada ya, spesifik dengan karakter kelima, jadi X0 tanpa stres akut, X1 tanpa dengan penyerta. Dan tidak terketahui berapa lama berlangsung, dan psikomotor akut ini tidak disebabkan oleh gangguan mood, tidak ada penyebab organik, akibat trauma kapitis, terhormatodemensia misalnya, dan tidak disebabkan oleh infosilasi akobat, alkohol, dan fat. Ini menurut pembagian ICD-10, jadi gangguan psikomotor akut, dan sementara F2-3, kita PPDGJ-3 mengacu pada ICD-10 ini, jadi F2-3.0 adalah gangguan psikomotor akut, tanpa gejala siso-fenia, F2-3.1 gangguan psikotik polimorfik akut, dengan gejala siso-fenia, F2-3.2 adalah gangguan psikotik lus, siso-fenia akut, F2-3.2 adalah gangguan psikotik akut, lainnya dengan predominan waham, F2-3.8 gangguan psikotik akut, dan sementara lainnya, atau F2-3.9 adalah gangguan psikotik akut, dan sementara GTP. Yang pertama kita bahas mengenai gangguan psikotik polimorfik akut, tanpa gejala siso-fenia, jadi dia memenuhi kriteria onset kurang dari sama dengan 2 minggu, di mana onset ini dari perubahan pasien dari norm psikotik, mengirip psikotik yang sangat jelas. Jadi ada di sini halusinasi dan waham, kata kuncinya adalah berubah jenis dan instetisasi setiap hari, cepat banget berubah dalam 1 hari, disertai dengan keadaan emosional yang berada di karagam, misalnya pagi nangis, yang ketawa, malamnya ketakutan, meskipun gejala yang berada di karagam, tidak satupun gejala menenuhi kriteria siso-fenia, atau episode manik, atau episode depresif. Yang kedua adalah gangguan psikotik polimorfik akut dengan gejala siso-fenia, F231. Jadi dia harus memenuhi kriteria dari gangguan psikotik polimorfik akut. Jadi ditemukan adanya onset kurang dari sama dengan 2 minggu, kemudian adanya suatu perubahan yang cepat dari waham dan halusinasi dalam ngetangan 1 hari, dan disertai dengan gejala diagnosis siso-fenia secara jelas sejak munculnya gambaran klinik siso-fenia. Bila gejala siso-fenia menetap lebih dari sama dengan 1 bulan, maka diagnosisnya kita ubah menjadi siso-fenia. Yang ketiga adalah gangguan psikotik clear siso-fenia akut. Jadi ada suatu gangguan psikotik akut dengan gejala yang stabil dan memenuhi kriteria siso-fenia, tetapi waktunya itu masih kurang dari 1 bulan. Jadi dia memenuhi kriteria onset, gejala kurang dari 2 minggu, menuhi kriteria siso-fenia, tapi lamanya kurang dari 1 bulan, dan dia tidak memenuhi kriteria psikotik polimorfik akut. Jadi tidak ada perubahan yang sangat cepat antara waham dan halusinasinya dalam 1 hari atau beberapa hari. Bila gejala siso-fenia ini menetap lebih dari sama dengan 1 bulan, maka diagnosisnya kita ubah menjadi siso-fenia. Yang keempat kita bahas adalah gangguan psikotik akut lainnya dengan predominant waham. Jadi di sini, gangguan psikotik akut dengan waham dan halusinasi yang stabil, tetapi tidak memenuhi kriteria psikotrenia. Jadi sering merupakan waham kencar, nungguan rujukan, dan halusinasi pendengaran. Jadi onset gejala psikotik kurang dari sama dengan 2 minggu, jadi dari perubahan non-psikotik menjadi psikotik yang sangat jelas, di mana waham dan halusinasi harus ada dalam berkembangannya psikotik. Namun tidak memenuhi gangguan psikotik kolimortik akut atau siso-fenia, dan bila waham menetap lebih dari sama dengan 3 bulan, itu diagnosis berubah menjadi gangguan waham menetap atau masuk dalam F22. Bila halusinasi menetap lebih dari sama dengan 3 bulan, maka diagnosis menjadi gangguan psikotik non-organik lainnya, untuk F28. Selanjutnya yang kelima itu adalah gangguan psikotik akut dan sementara, F23.8, gangguan psikotik akut lain yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori maupun manapun, dalam F23. Dan yang terakhir adalah gangguan psikotik akut dan sementara yang tidak tergurungan atau F23.9. Lalu apa diagnosis banding dari psikotik akut? Yang pertama itu kondisi medis. Seperti misalkan pada pasien kita temukan delirium, pada pasien delirium mungkin kita temukan pasien menjadi paranoid, mendengarkan suara, tapi hal itu disebabkan oleh kondisi medis yang mendasari. Jadi misalkan kondisi medis yang kita pengani, maka pasien akan membaik. Dan bedanya dengan delirium juga, jika psikotik akut itu kesadarannya tercernih, kalau delirium itu kesadarannya terganggu. Yang kedua adalah pengobatan medis yang menimbulkan delirium seperti tadi. Yang ketiga adalah keadaan keracunan. Misalkan kondisi infoksikasi pada penggunaan amfetamin misalkan. Pasien bisa menjadi paranoid sekali, bisa menjadi belisah. Jadi itu diagnosisnya adalah gangguan mental berlaku akibat penyalahgunaan dari amfetamin atau stimulan. Atau pada kondisi putusat. Jadi pasien, misalkan pada putusat yang alkohol, misalkan itu akan muncul gejala halusinasi, halusinasi visual, halusinasi taktil, juga muncul ide-ide paranoid mungkin, atau pasien yang membunuh diri, itu juga merupakan yang harus dibanding. Tapi beda ya, kalau pada psikotik akut itu tidak ada penggunaan empat, karena dia khususnya akan menjadi berbeda. Atau gangguan kepribadian, dia mau sebandingnya, misalkan gangguan kepribadian mungkin menggangguan kepribadian paranoid, atau didinya lagi dengan gangguan kepribadian fisiotipal, misalkan seperti itu. Lalu bagaimana penanganan gangguan psikotik akut dan sementara? Jadi ada beberapa indikasi untuk pasien rawat inap. Yang pertama, menjalani pemeriksaan lengkap. Yang kedua, mencegah pasien melukai dirinya atau orang lain, dan mengendalikan perilaku yang merusak. Yang keempat adalah mengurangi beratnya gejala psikotik atau gejala lain, misalnya agitasi, agresi, atau gaduh gulisah. Dan tujuannya yang lain adalah bisa dilakukan restrain, atau isolasi, bila pasien sangat agresif. Gimana, maksimal itu adalah 4 jam. Pasien terrestrain jari dalam waktu 2-4 jam, kita evaluasi jika pasien C di bawah 4 atau pasien sudah lebih tenang, restrain itu harus dilepaskan. Restrain bisa kita bagi menjadi 2 ya, mekanik atau kimiawi. Kimiawi bisa kita berikan injeksi halteridol dengan atau tanpa bensodiaset. Farmakoterapi tentu, pilihan terapi adalah orang lain terbaik. Namun, kadang-kadang kalau pasien masih keadaan sangat gelisah, menolak minum obat, kita perlu penanganan yang cepat. Maka di sana kita memerlukan pilihan, yaitu obat injeksi. Jadi, yang sering kita pilihkan adalah haloperidol, injeksi, bila tidak ada kontraindikasi, dengan atau tanpa bensodiasepin, dalam hal ini diasepam. Dosis awal, itu sesuai dosis anjuran, kemudian bat oral itu kita titrasi, perlahan-lahan, dinaikkan setiap 2-3 hari, hingga mencapai dosis efektif. Yang dimaksud dengan dosis efektif adalah dosis mulai berefek menekan gejala, dan kita evaluasi setiap 2 minggu, bila perlu dinaikkan. Kemudian, kita mengenal dosis optimal, dosis yang mengendalikan gejala tadi, kita pertahankan 8-10 minggu. Bila stabil, kita turunkan pelan-pelan setiap 2 minggu, dan dosis maintenance, itu dipertahankan antara 6 bulan sampai 2 tahun. Cepering off, turun, hingga berarti setiap 2-4 minggu. Namun, biasanya pasien psikotik itu sembuh-sempurna dalam waktu 3 bulan. Prinsip pemberian terapi itu adalah start low, go slow, dan kita menghindari pemberian polifarmasi. Jadi, setiap hari kita review, observasi status mentalnya secara teratur, bagaimana halusinasinya, bagaimana wahamnya, bagaimana insumianya, bagaimana proses pikirnya, seperti itu. Kita monitorin juga FTS sampai ngobat, terutama pada pasien anti-psikotik tipikal, mungkin FTS bisa cepat sekali muncul, segera ya, bisa tremor, bisa artisia, kemudian bisa distonia, gitu. Atau mungkin pada anti-psikotik tipikal, pasien menjadi nafsu makan meningkat, jadi lebih gemuk, gitu, atau sindrom metabolik. Diperlukan waktu 2-3 minggu untuk manifestasi efek anti-psikotik. Nah, jika pasien membaik, kita lanjutkan pengobatan beberapa bulan setelah recovery, namun jika pasien tidak membaik, kita ganti dengan anti-psikotik lain. Jika memiliki resiko kekambuhan pembangkan pemberian lock-lifting, jadi biasanya sih pada pasien kita, kalau pasien muda pertama kali, mungkin kita drug of choice untuk pasien terlihat obat oralnya adalah kita berikan risperidon, dimulai pada dosis 2x1 mg. Ini obat anti-psikotiknya, anti-psikotik kita tahu dibedakan menjadi dua, tipikal dan antipikal. Tipikal, atau yang disebut dengan anti-psikotik generasi pertama, itu bekerja sebagai reseptor dopamine D2 antagonis, jadi dia memblok dopamine di sana, sehingga sangat efektif untuk berjalan positif. Sedangkan anti-psikotik atipikal, atau generasi kedua, dia tidak hanya bekerja memblok untuk reseptor D2, namun dia juga memblok reseptor serotonin D2, sehingga dia tidak hanya efektif untuk berjalan positif, namun juga efektif untuk berjalan negatif. Ini, jadi beberapa pilihan ketika kita melihat pasien dengan psikotik akut, bila predominant gejala positif dan pilihan pertama kita adalah risperidon, sejuga aritriplasol olasapin, namun setelah predominant gejala negatif, maka pilihan kita masih risperidon, karena efektif sampingnya lebih sedikit dibandingkan yang lainnya, dan aritriplasol. Apabila ada gejala gabungan positif dan negatif, maka kita pilihannya adalah risperidon, aritriplasol, dan risperidon. Sedangkan yang ini adalah pilihan kedua, ini dosis obat, jika antipsikotik tipikal, corpormazin, target dosenya adalah 300-600, dengan maksimal dosenya adalah 800, ini obat yang sering-sering aja yang akan saya tunjukkan, fupenasin 5-15, maksimal dosenya adalah 20, haloperidol 5-10, dan maksimal dosenya adalah 20, kemudian risperidon yaitu 10-20 dengan maksimal dosenya 35. Pada antipsikotik tipikal, misalkan aritriplasol 15-30, disis target terapi, tapi maksimal dosenya adalah 30, kwasapin 200-500, maksimal dosenya adalah 800, kolan sapin 10-20, maksimal dosenya adalah 30, kuitiapin itu 400-800, disis target terapi, maksimal 12.000, terapi 4-6, dan maksimal dosenya adalah 8-5. Jadi, disini ada perbedaan, asik psikotik tipikal itu sering efek sampingnya estrapenamidalsin, namun, sindrom itu bisa dari bustonia, kemudian bisa akatisia, bisa tremor, atau parvitanism, dan yang paling parah mungkin sering adalah simbol SNM, sedangkan psikotik tipikal, itu misalkan kwasapin dan olasapin ini paling sering sindrom metabolik, jadi pasien menapsu maka meningkat, kemudian dia cenderung mengantuk juga, sehingga pasien berat-berat naik, sehingga jadi diabetes mellitus, kemudian disini juga pada golongan ini bisa temukan efek sampai antikolinergic, ya, pasiennya itu jadinya matanya kabur, bisa meningkatkan risiko glukoma, kemudian pasien bisa retenti urin, konstipasi, itu sama juga dengan kwasapin, ini hampir mirip ini ketiganya, sedangkan pada kwasapin, ada juga efek samping yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah agranulositosis, ya, jadi perlu melakukan pengecekan lukupin dan maspada, sedangkan pada risiko teridon, itu paling sering bisa menimbulkan adalah disfungsi seksual, gitu, kemudian kalau pada tipikal lagi disini, kolpromasin itu sangat sedatif sifatnya dia, ini pemberian obat injeksi, jadi haloperidol 5mg per injeksi intramuskuler, itu diulang setiap 30 menit dengan dosis maksimum adalah 20mg per hari, sedangkan olat sapin 10mg per injeksi dapat diulang set 2 jam dengan dosis maksimum 30mg per hari, dan diastepam dosisnya adalah 10mg per injeksi intramuskuler atau IV dengan dosis maksimum 30mg per hari, jadi kalau ini kita suntikan IV dilakukan dengan perlahan-lahan karena dapat menyebabkan depres nafas, jadi perlu monitoring yang sangat ketat. Kadang kita memerlukan kombinasi antipsikotik dan besiodiesepin gunanya apa? adalah gunanya untuk menenangkan penderita atau menendurkan penderita, namun tidak untuk pemberian jangka panjang. Jangka panjangnya tetap kita berikan antipsikotik yang pertama. Selain farmakologi, kita pertimbangkan dengan farmakologi, jadi disini kita berikan psikoterapi suportif, jadi mengurangi stimulus berlebihan, stres lingkungan, dan persiapan kehidupan apa, yang terjadi pada pasien, kemudian kita berikan ketenangan, melalui komunikasi yang baik, memberikan dukungan atau harapan, serta mengembalikan kepercayaan diri dan harga diri dari pasien. Kemudian kita menyediakan lingkungan yang aman dan toleran. Jangan lupa, disini kita limitkan keluarga untuk kita berikan psikoedukasi. Komunis dalam psikoterapi, itu produksinya baik, angka kegambuhan atau relaksnya sekitar 39-47% selama 3-4 tahun dan 6-18% itu mengalami gejala residual dalam 6 bulan dan fungsi sosialnya jauh lebih baik dibandingkan bisofrenia. Demikian presentasi siang ini mengenai bisikopi akut. Semoga slide ini atau kuliah sharing kuliah psikiatri pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Apabila teman-teman menyukai konten saya ini, jangan lupa like dan subscribe tombol di bawah ini. Apabila ada pertanyaan yang ditanyakan, saya persilahkan untuk melakukan di post di kolom komentar ini. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day. Bye-bye guys.